Situasi rumah sakit di Lebanon mendadak keos setelah ledakan pejer terjadi di dalam negeri pada selasa 17 September kemarin. Ribuan warga Lebanon yang menjadi korban ledakan perangkat komunikasi pejer berkumpul di rumah sakit di Beirut dan tempat lainnya. Sebagian besar luka berada di pinggang, wajah, mata, dan tangan. Bahkan tidak sedikit korban kehilangan jari mereka. Sejauh ini korban luka bertambah menjadi 4.000 orang dan 11 lainnya tewas. Menurut Menteri Kesehatan, 400 diantaranya dalam kondisi kritis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.